Kita ke informasi lain sodara, BNN menetapkan dua tersangka kasus industri rumahan ekstasi di perumahan alam raya Tangerang, Banten. Selama ini para pelaku berkedok sebagai penjual anjing peliharaan. Rumah yang dijadikan pabrik narkoba jenis ekstasi di perumahan alam raya kota Tangerang, Banten hari ini sepi. Hanya terlihat anjing-anjing peliharaan para pelaku. Selama ini para pelaku memelihara anjing untuk diperjualbelikan sebagai gedok pembuatan ekstasi. Dalam penggerebekan kemarin, petugas BNN menemukan belasan ribu pil ekstasi siap edar, bahan baku ekstasi, mesin pencetak ekstasi, serta dua orang tersangka A dan L. Kedua tersangka memiliki peran berbeda, yaitu sebagai pencetak pil ekstasi dan sebagai asisten. Nah, satu mesin ini bisa menghasilkan 7.000 sampai 8.000 butir ekstasi per hari. Namun kemarin memang cuma satu yang digunakan. Kalau dua-duanya berarti paling tidak ada 15.000 pil ekstasi yang dihasilkan per hari. Tak hanya industri rumahan narkoba yang terungkap kemarin di sebuah rumah kontrakan di desa Sawo Cangkring, kecamatan Wonoayu, Sidoarjo, polisi menemukan jutaan pil PCC, obat keras ilegal yang kerap disalahgunakan.